Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya aku nyatok yang hasilnya kayak gini karena banyak banget yang nanya gimana caranya aku nyatok di DM, Instagram, terus juga banyak yang tanya aku kok bisa rambutnya kayak berkilau gitu, jadi sebenernya rambut aku tuh gak kayak gini rambut aku tuh keriting aslinya, kayak gimbal ikal-ikal gitu, nanti kalian bakal liat rambut asli aku kayak gimana dan nanti aku bakal kasih tau juga gimana caranya aku nyatok pake ini aja, pake catokan lurus, jadi bukan pake catokan keriting nah disini aku bakalan kasih tau ke kalian alat-alat yang biasanya aku pake, jadi kalian butuh yang pasti catokan ya catokan lurus kayak gini, terus kalian butuh Extraordinary Oil, kalo disini aku pakenya L'Oreal kayak gini tapi kalo misalnya kalian gak punya, kalian bisa pake ellipse atau enggak, kalian bisa pake hair mask atau ya pokoknya yang bikin rambut kalian jadi lebih glowing lah, lebih shiny terus jangan lupa juga iket rambut, kalian bisa pake iket rambut atau jedai, dan jangan lupa juga untuk punya sisir nah terus kalian bisa juga pake hair dryer, ini buat ngeringin rambut pas habis keramas kalo misalnya kalian gak suka pake hair dryer atau kalian gak ada hair dryer, kalian bisa nunggu sampe kering aja rambutnya baru kalian catok jadi sekarang kita langsung aja ke gimana caranya aku nyatok nah disini aku habis keramas, dan kalo misalnya kalian liat rambut aku tuh kayak gini aslinya tuh, keriting, keriting gimana ya, gimbal-gimbal gitu dan habis ini aku bakal langsung keringin pake hair dryer aja, karena aku males nunggu-nunggu lama kering sendiri gitu nah ini udah kering, bagian rambutnya juga udah kering, dan sekarang aku mau panasin catokannya dulu ini aku pake catokannya dari Philips yang Salon Street Active Ion dan disini gak ada pengaturan suhunya, jadi ya nunggu sampe panas aja, kira-kira bisa lah buat nge-lurusin jadi kita panasin dulu dan aku sekarang mau pake ini dari L'Oreal yang Extra Ordinary Oil ini aku mau pake di seluruh rambut aku biar keliatan kinclong dan keliatan sehat tapi kalo bagian atas-atas ini aku gak terlalu banyak kasihnya soalnya takutnya nanti pas udah jadi catokannya tuh jadi kayak lepek gitu loh jadi aku pastinya dikit-dikit aja jadi biasanya aku tuh kalo catokan selalu bagi dua kayak gini jadi atas sama bawah gak apa-apa gak usah rapi, tapi yang penting kalian bisa lebih gampang gitu loh nyatok terus kalo misalnya udah, kalian bisa jepit pake jodoh atau gak jepitan kayak gini dan yang bagian bawahnya juga dibagi jadi dua kalo udah, disi-share dulu dan kalian cek udah panas atau belum nah ini udah panas dan sekarang kita mau mulai catokan aku biasanya ngambil dari paling belakang dulu, yang sebelah kiri aku ambil kira-kira segini sedua atau tiga jari gini ini, yang ini aku taruh di atas gini aku lilitin nah caranya catoknya kalian dari sini, dari ujung terus sampai tiga atau empat kali gitu dicatok supaya hasilnya tuh bagian ujungnya gak keriting jadi lurus dan kita bawa ke bawah jempol di bagian bawah ya, jadi kayak gini nah kalo misalnya kalian pengen catokannya tuh kayak keluar gitu jempol yang di atas tapi kalo misalnya kalian mau catok masuk jempol yang di bawah ngerti gak? pokoknya kalo mau catok masuk kan kayak gini nih catok masuk nah jempol di bawah tapi kalo misalnya kalian mau hasilnya nanti kayak keritingnya keluar jempolnya di atas jadi ini aku contohin aja ya ini aku mau yang bagian keluar dulu keritingnya jadi kayak gini ulangi ulangi lagi ya gini nah terus diputer catokannya sambil diputer rambutnya pelan-pelan aja jangan terlalu cepet-cepet supaya keritingnya jadi nah jadi kayak gini dia keritingnya keluar ini udah keluar nanti yang satu lagi masuk terus yang berikutnya keluar terus masuk jadi jadi tebel gitu loh hasilnya nanti ambil lagi kayak tadi kira-kira dua atau tiga ini gak usah perfect-perfect banget yang penting hasilnya nanti bagus yang penting sabar ulangi lagi kayak tadi supaya ujungnya lurus nah ini kan aku mau catok masuk nih jadi jempolnya di bawah nah terus di bawah rambutnya dibawa ke depan ke atas gini terus diputer kayak gini terjadi sejajar gitu ke atas jadi puter tadaaa jadi masuk begitu jadi beda kan kok ini keluar yang tadi pertama yang ini masuk udah deh tuh sekarang tinggal lanjutin yang berikutnya ini kan keluar nih sekarang jempol di atas ini dibawa ke sini dulu terus diputer pokoknya arah ujung rambut ini nih selalu ke arah muka kita gitu ini keluar terus buat ujung rambut yang di sini sama kayak tadi tapi aku ke bagian dalam sebelum nah bagian sini udah jadi sekarang kita bikin yang bagian kanan bagian bawahnya udah selesai jadinya kayak gini hasilnya keliatan gak? tuh nih bagian bawahnya kayak gini dan sekarang kita ke bagian yang atas kita buka dulu nah terus jangan langsung di kibasin gitu aja yang bagian bawahnya kita ikat dulu kalo misalnya kalian punya jedai kalian bisa langsung jedai dan nanti bakal bagus banget hasilnya tapi kalo ini kan aku gak ada jedai jadi aku pake jepitan kayak gini tapi ini cara pakenya juga kayak pake jedai yang atas udah boleh diturunin kita mulai lagi kayak tadi ya ya Nah kalau buat bagian atas rambut, bagian luar gini, yang bagian sini, aku kebanyakan ke bagian luar keritingnya Jadi bagian yang poni sampai samping ini kebanyakan ke arah luar keritingnya, jadi kayak ada efek apa ya, pokoknya bagus lah Ini bagian poni nih, aku sisir dulu Di lurusin dulu, nah sampai sini, sisa segini, baru kita keluar Kalian bisa kayak gini atau kayak gini Catokannya mau dimiringin kemana terserah kalian Nah gitu, terus tinggal dicatokin atasnya supaya kelihatan nyatu, nggak pisah-pisah gitu Nah sekarang ke bagian yang sini Selamat menikmati Sudah deh, dirapiin Bagian belakang Diambil kayak gini Supaya nggak pisah Jadi kita Kayak gini Sudah deh, selesai rambutnya Sekarang kita buka yang bagian bawah Tadah Ini lagi keriting banget Ini tinggal dibenerin dikit Nah kalau udah kayak gini, biasanya aku langsung jepit pakai jedai Supaya hasilnya tuh nanti tahan lama Jadi bisa seharian tuh kayak gini terus rambutnya Jadi deh Jadi gitu aja video aku kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa buat klik like Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan jangan lupa juga untukkan tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe Supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya Jadi segitu dulu aja Thanks for watching And see you on the next video Bye-bye